Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Halo Sobat 651 Mustafa Kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpengletikan dan juga segala informasi terkini di Tanah Air Kali ini berita datang dari buruh dan juga mahasiswa yang bakalan kepung istana 29 November 2021 nanti Gerakan buruh bersama rakyat atau gebrak berencana melakukan aksi demonstrasi mengepung istana Merdeka Jakarta Pada 29 November Senin pekan depan Aliansi buruh itu akan berdemo bergabung dengan para mahasiswa Kita serukan kepada kawan-kawan kita, kepada seluruh aliansi-aliansi di kota dan kebuatan Kepada seluruh serikat-serikat pekerja Ayo kita bergerak bersama-sama di tanggal 29 Kita kepung istana dan kita pastikan Presiden Jokowi berpihak pada kita Kata Andi Panca, perwakilan Komite Politik Buruh Indonesia Yang merupakan bagian dari gebrak dalam konferensi persnya pada Jumat 26 November kemarin Andi juga mengatakan pihaknya akan menuntut Presiden Jokowi Dodo Yang menerbitkan keputusan Presiden terkait kenaikan upah 2022 Usai Mahkamah Konstitusi atau MK Menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat Kita minta pertanggung jawaban kepada Presiden Jokowi agar mengambil sikap Pasca putusan MK itu sudah dibacakan Jangan sampai ada kekosongan hukum Jangan sampai kemudian Presiden ini mengabaikan hasil putusan MK Maka hal yang harus dilakukan oleh Presiden Kalau berpihak bersama dengan rakyatnya yang mayoritas adalah kelas pekerja Dia harus mengeluarkan ke pres Keputusan Presiden yang menaikkan upah di tahun 2022 Untuk menyelamatkan untuk melindungi rakyat mayoritas Menurut Andi, hati rakyat pekerja sudah terpanggil untuk melakukan aksi besar-besaran Oleh karena itu pihaknya akan memobilisasi massa Dari daerah-daerah untuk bisa menyampaikan aksi di Istana Merdeka, Jakarta Geberak juga akan berupaya melakukan mobilisasi sebesar-besarnya Kemungkinan besar dengan semua gerakan buruh yang lain Puluhan ribu akan kita kerahkan ke kota Akan kita kerahkan untuk ke Istana Agar Presiden bersikap dan mendukung perjuangan rakyat pekerja Sementara itu, perwakilan Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi Dewan Nasional Aldi juga menyeluruhkan agar mahasiswa Di berbagai daerah untuk ikut serta dalam aksi pada 29 November 2021 mendatang Menurutnya, masalah buruh kali ini akan menjadi salah satu masalah besar Bagi kaum muda di kemudian hari jika tidak ikut andil dalam perubahan Kami dari LMNDDN juga menyeluruhkan di setiap provinsi atau kabupaten kota Di seluruh Indonesia dalam menyeluruhkan proses aksi massa Yang mencoba untuk bahu-membahu melakukan penggalangan solidaritas kekuatan rakyat Untuk menuntut Jokowi mengeluarkan kepres Begitu imbuhnya Ribuan buruh Akan melakukan aksi unjuk rasa Mengamalkan sejumlah tuntutan di depan patung kuda Jakarta Pada Kamis kemarin 6 konfederasi diberitakan Dan juga 60 konfederasi buruh di tingkat nasional Katanya pun siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran Atas luapan penolakan Kenaikan upah minimum provinsi dan juga upah minimum kabupaten atau UMK Yang hanya naik dengan rata-rata 1,09% Presiden konfederasi serikat pekerja Indonesia Said Iqbal Mengatakan bahwa buruh dan juga pekerja lainnya akan berunjuk rasa pada tanggal 29 serta 30 November 2021 Adapun Said menyatakan bahwa langkah unjuk rasa tersebut telah disepakati oleh aliansi buruh Tanggal 29 dan 30 November akan dilaksanakan gabungan aksi ujuk rasa nasional Ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual Senin 22 November kemarin Iqbal juga menambahkan bahwa aksi akan menyasar dan dilakukan di depan Istana Negara Balai Kota DKI Jakarta dan juga Kemenakar Lebih lanjut Iqbal mengatakan bahwa aksi akan dilakukan oleh puluhan ribu aliansi buruh Kira-kira dalam 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional Bersama dengan 6 konfederasi serikat pekerja tingkat nasional Mengatakan menelak keras penetapan nilai UMP dan UMK Yang hanya naik rata-rata secara nasional cuma 1,09% Jadi ada 3 tempat aksi Istana Negara, Balai Kota DKI dan juga Superbiang Kero dari semua masalah ini adalah Kemenakar Aksi unjuk rasa kata Iqbal akan dilakukan dari perwakilan buruh Yang datang dari Jawa Barat, DKI Jakarta dan juga Bantan Dalam kesempatannya, Iqbal memastikan aliansi buruh akan tetap memperhatikan protokol kesehatan Akan dilakukan pula perwakilan buruh di Jawa Barat, DKI dan juga Bantan Sekitar ribuan orang dari elemen buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan patung kuda Arjuna Wiwaha Pada kami siang ini 25 November Elemen buruh dari KSPI, KSBSI, SPSI, FSBMI Juga menuntut pembatalan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Serta kenaikan upah tahun 2022 Dari pantauan kantor berita politik RMOL di lokasi Masa yang menggelar aksi unjuk rasa juga memantau sidang judicial review Tergait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi Kami juga kawal sidang putusan uji materi pembatalan Omnibus Law Teriak sang orator di lokasi Ribuan buruh juga membentangkan beragam spanduk dalam aksi tersebut Mulai dari spanduk bertuliskan batalkan Omnibus Law Hingga naikkan upah minimum 7-10% dan berlakukan upah sektoral Kemudian hingga berita ini diturunkan pun masa mulai bergerak dari Balai Kota Jakarta Sebelumnya masa telah menggelar aksi berjam-jam di kawasan patung kuda Arjuna Wiwaha Teriakan hidup buruh juga mengiringi pergerakan ribuan pendemo Dari patung kuda menuju Balai Kota DKI Jakarta Ribuan orang dari elemen buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan patung kuda Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat pada Kamis yang ini 25 November Bergerak menuju Balai Kota DKI Jakarta Elemen ini terdiri dari KSPI, KSPSI dan lain sebagainya Dimana menuntut pembatalan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Dan juga kenaikan upah tahun 2022 Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh Teriak buruh sambil melakukan aksi Long March Selain berjalan kaki banyak juga yang bergerak dari patung kuda Menggunakan kendaraan bermotor Masa buruh tuntut untuk batalkan Omnibus Law Membentangkan sepanduk beragam tulisan berisikan aspirasi Juga salah satunya bertuliskan batalkan Omnibus Law Mereka juga berorasi memperjuangkan upah buruh di Indonesia Perwakilan masa buruh telah melakukan mediasi dengan Kementerian Keternah Kerjaan atau Kemenaker RI Pasalnya tuntutan masa buruh tidak dapat dipenuhi termasuk penjabutan surat edaran kepada gubernur Terkait penetapan upah minimum Mereka mengaku sebagai regulator atau pegawai negeri dan kemudian menjalankan hukum positif Bahkan mereka menyampaikan tadi tidak bisa melakukan penjabutan terhadap surat edaran Kata juru bicara Serikat Buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Tokasmi Nining saat diwawancarai pada hari Jumat 19 November Atas dasar tersebut, Nining mengatakan pihaknya melakukan aksi besar-besaran Pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan serikat buruh lain di berbagai daerah Tadi kita sudah mendengar mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena sudah ada regulasi Kita sudah melakukan komunikasi dengan beberapa serikat buruh dan akan mengambil langkah Yang bersama-sama melakukan perjuangan bersama Mempersiapkan untuk kemudian melakukan aksi-aksi besar dan bisa dilakukan di berbagai kota Ada pun tuntutan para buruh yang melakukan aksi di depan Kemenaker RI yaitu Yang pertama cabut SE Kemenaker dan juga Kemendagri tentang penetapan upah Dua, Presiden menerbitkan kepres tentang kenaikan upah secara nasional Tiga, cabut Undang-Undang Omnim Beselau Cipta Kerja No. 21 Tahun 2020 Beserta semua aturan turunannya Empat, tolak penghapusan upah sektoral Berlakukan kembali upah sektoral Naikkan upah minimum nasional sebesar 15% Lima, stop PHK sepihak Stop union busting Berikan jaminan kepastian kerja dan kebebasan berserikat Enam, jamin dan juga lindungi hak pekerja rumah tangga dan buruh migran Bekerja di sektor industri pariwisata, perhotelan, perkebunan, pertambangan, perikanan, kelautan, konstruksi, driver online, ojol dan juga lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!